Oke teman-teman, monitor 24 inch, layar IPS, borderless, jadi bordernya itu tipis banget, ini ada 1, 2, 3, 4, dan 5, nah yang kelima ini, itu dia bergaris teman-teman, nanti kita akan lihat tampilan bergarisnya seperti apa, nanti kalau sudah ada gambar atau warnanya ya, kita akan stop dulu. Ini tipenya adalah 24MP88HM, jadi banyak yang teman-teman bertanya, monitor borderless ini tipenya apa, jadi tipenya LG, ini bagus banget teman-teman ya, dan ini monitornya sudah ada speakernya, makanya saya senang dengan monitor ini, jadi borderless, maksudnya bordernya itu tipis banget, Kalau dilihat itu enak juga, jadi pada saat nonton, ngedit, ngapain gitu ya, kayaknya ruangnya itu full kepake, jadi enak. Eh remote-nya nook, remote-nya, ini ada remote-nya, cuman baterainya gak isi nook. Iya, maksudnya ngeliatin biar lebih jelas garisnya. Ini masih, kelihatan sih ini garisnya, cuman kurang plong rasanya ngeliat garisnya. Ini baterai kayaknya habis deh. Jadi kita coba play YouTube. Nah ini sebenarnya bawahnya udah kelihatan teman-teman ya. Ini garisnya diam dia, teman-teman bisa lihat. Kita lihat, garisnya diam kok dia. Ini gediem dia. Di bawah gitu terus. Diam deh garisnya. Tadi gerak? Iya sih, tapi sekarang udah diam dia. Nah teman-teman, jadi ini dia garisnya ya. Cukup mengganggu. Dan apakah kita bisa memperbaiki, menghilangkan garis yang mengganggu ini? Nanti kita akan coba. Kita akan bongkar dulu monitor ini. Oke teman-teman, kalau yang bilang bahwa monitor ini cepat rusak. Karena saya sering banget perbaikin monitor ini. Kita lihat segel garansinya tahun 2016. Ya cukup lama sih. Untuk sebuah monitor ini. Jadi dari tahun 2016 sampai sekarang. Wih, ini teknologinya masih nyaman aja dilihat gambarnya. Ya. Kita akan bongkar dulu. Nah jadi seperti biasa kalau udah kebuka cover belakangnya. Ini frame tipisnya itu juga harus dibuka. Jadi biar bisa kita mengakses PCB yang ada di belakang sini. Nah ini adalah mainboardnya. Atau PCB utamanya gitu ya. Dan ada lagi PCB yang menghubungkan ke layar LCD-nya disini. Kita akan buka dulu. Nah ini speakernya teman-teman. Jadi ada speaker stereo di monitor ini. Jadi teman-teman kalau ngerakit komputer gak ada speaker aktif gitu ya. Speaker ini bisa dipakai. Suaranya juga gak kalah bagus. Dengan speaker-speaker yang mungkin standar lah untuk speaker PC. Gitu teman-teman. Jadi menurut rawangannya Dodo. Di sana rusaknya. Jadi ini dia bagian dalamnya. Karena sudah dibongkar semua ya. Dan kita coba untuk nyalain dulu. Untuk mastiin. Jangan-jangan nanti pas kita bongkar layarnya malah normal lagi gitu. Ya. Ini kita lihat. Nah ini masih bergaris ya teman-teman ya. Masih bergaris. Terus. Biasanya kalau teman-teman ngikutin video kita di YouTube. Kita cuma ngelepasin resistor yang ada di sini. Atau di sini. Ya. Nah seperti itu. Tapi. Yang mana harus dilepas itu yang kita gak tahu. Makanya tadi Dodo menerawang. Dodo bilang di sini. Kalau gagal di sini. Berarti di sini. Itu aja sih. Jadi sekarang kita mau coba copot yang ini dulu. Habis itu baru kita. Kalau gak berhasil di sana. Baru pindah ke sini. Ya. Nah teman-teman. Jadi ini sudah. Lewat sehari ya. Kemarin kita udah ngubak-ngubak di bagian sini. Dan teman-teman bisa lihat. Resistornya. Nah. Yang sudah saya lepas itu. Saya pasang lagi. Jadi dia kayak semraut gitu. Jadi teman-teman. Kalau lepas satu. Terus di cek. Gambarnya apakah sudah normal. Kalau gak normal. Pasang lagi resistornya. Itu ya. Jadi harus. Yang dilepas harus dipasang lagi. Kalau. Kalau bukan itu ya. Kalau bukan resistor yang dilepas itu membuat. Tampilannya normal. Jadi harus dipasang. Nah. Karena di sini tidak berhasil. Kita akan pindah di bagian sini. Oke. Kita akan coba dulu. Nah teman-teman. Kalau di bagian sini. Ya. Ini. Saya mulai dengan melepas resistor paling pinggir di sini. Ya. Sisanya belum ada saya lepas. Jadi lepasnya cuma gini. Dan ini sudah berhasil. Bukan berarti resistornya yang rusak. Banyak sekali teman-teman yang mengatakan bahwa. Kalau resistornya itu dilepas normal. Kenapa gak diganti aja resistornya gitu. Jadi bukan resistornya yang rusak. Jadi. Layarnya yang rusak. Cuma kita memutus. Sinyal ke layar aja. Di bagian sini. Yang sini. Kalau bagian sini sudah kepasang semua. Saya akan coba. Eh. Gak bisa ya. Ada gini. Saya bersihkan dulu. Terus saya akan coba nyalakan. Apa? Eh. Minggir langsung. Oke teman-teman. Ini ya. Sudah bersih. Tidak ada garis. Cuma ini ada satu. Helai garis tipis. Yang. Penyebab utamanya adalah itu. Jadi gambarnya bagus. Cuma kita akan coba. Sama juga menggunakan. Eh. Android TV. Untuk membuktikan. Bahwa gambarnya memang. Tidak ada garis. Seperti yang sebelumnya. Calang ya. Mereka jadi tukang kabel. Kalau kemarin jadi tukang solder. Kayaknya waktu gak masuk tuh. Multitasking. Ha? Boleh. Sering sering sering. Multitasking. Bebas ya. Eh. Ya. Santai ya. Nanti DW itu kan ya. PHL lah. Apa PHL? Udah hidup ya. Apa? Udah. Udah hidup. Nah. Ini dia. Ya. Teman-teman. Tidak ada garisnya. Ini ada garis satu helai. Mungkin gak kelihatan. Garisnya juga gelap. Nanti pada saat gambar cerah. Mungkin dia kelihatan. Itu garis yang menyebabkan. Adanya garis di bawahnya. Gitu. Jadi dengan mencopot satu resistor tadi. Ini kayaknya sudah. Oke. Coba ambil remote-nya kah? Play YouTube lah. Ini ya. Nah ini baru kelihatan garisnya satu. Bentar dulu. Ke kiri. Ke kiri. Bukan ke monitornya kah. Ke setup boxnya. Hehehe. Hehehe. Dane. Kedepannya. Dane. Itu udah YouTube. Mana dia nih. Itu ke arah depannya. Bukan belakangnya. Nah. Depan. Depan. Bukan atas. Nah. Keren gak lihat jadinya. Iya. Kiri. Bawah. 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 Kiri. 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 Tengah. Markir motor ya. Iya. Markir motor ya. Ini YouTube sudah menyala. Ya. Gak separah tadi. Coba danak. Gak separah sebelumnya sih. Tapi gak bisa hilangnya. Gak tahu nih kayaknya gak kelihatan gak? Kalau putih kelihatan. Nah. Itu udah coba. Play yang warna putih dulu. Tapi ini. Aku lupa wifi nya gak sampai sini. Iya. Ya. Sudah hilang garisnya. Kita coba pakai. Eee. Gininya aja. Microscope nya aja ya. Nah. Kabel. HDMI disini tuh. DMP nya mana? Mana HDMI? Nggak. Nggak. Bukan HDMI nih. Colok. Colok kesini. Yang ujungnya kecil dah. Nah. Itu dah. Colok kan? Lalu masih makan. Kok mati? Ini. Makan apa Cing? Bukan apa Cing? beli satu Kornelo dapat apa apa namanya meskang digosot gelato apa tuh ada orang? bukan ini oh ini dia ini kok taruh disini gak? ini udah hidup nih? udah ya teman-teman ini dia gambarnya kok hitam ya? memang hitam nah garis yang saya bilang itu ini ada garis tipis nah ini dia itu penyebab rusaknya ya jadi itu gak bisa dihilangin karena itu mungkin pikselnya mati di ujung sini ya yang penting ini sudah bersih dan tidak bergaris oke udah bungkus nab eh udah bungkus ini ini bisa menghidupi kita beberapa hari no ini masih 2 hari ha? 2 hari ya 2 hari ya mereka yang udah ya tak taruh ya udah berhasil ya kenapa kah hingusan kah? bangke satu itu aja iya klip bangke bangke kenapa? kenapa? kayaknya yang punya monitor ini WA sama aku ih WAan ke nomor private nya ya kah? iya private number nomor order ya iya ke nomor order yang ada di Instagram gitu ya oke udah ya udah udah langsung raket aja dah baik teman-teman terima kasih sudah menyaksikan vlog kita hari ini sampai jumpa di vlog selanjutnya ya kita gak tahu yang mana di kanan apa di kiri jadi coba-coba di kiri kita babat ternyata satu resistor di kanan aja udah beres kayak gitu ya oke sampai jumpa di vlog selanjutnya ini kok ada OJ online disini nih salah jemput ini ya teman-teman ya jadi ada garis tipis warnanya agak kebiru-biruan itu yang tidak bisa dihilangkan tapi sisanya iya sih dia tangannya kotor iya kok kotor iya kok kotor kali nak kalau tau suku nyelak kok sakatamai itu aja nak ya wah ini lagi sih banyak kuman nih cari tengahnya gugul ya nah sih Terima kasih.